Pada tanggal 24 Februari tahun 2010, di Southworld, Orlando, terjadi peristiwa tragis. Seorang trainer paus bernama Dawn Brancheau dibunuh di depan umum oleh paus asuhannya. Saat itu damel lagi bersama Tilikum, sekor paus Olka di acara bernama Dinway Tshamu. Dalam acara ini, pengunjung bisa melihat atraksi paus dari restoran yang lokasinya persis di samping kolam. Nah, di akhir acara ini, Dawn tiba-tiba ditarik paus kesayangannya dan diseret sampai ke dasar kolam. Tak selang berapa lama, pengunjung melihat air kolam berubah menjadi merah dan jasad dam baru bisa diselamatkan setelah 2 jam kemudian dengan kulit kepala yang lepas dan rahang serta tulang belakang yang patah. Lebih seramnya lagi, Dawn ternyata adalah orang ketiga yang pernah dibunuh oleh Tilikum dan 6 tahun setelah kejadian, paus yang akrab di sapatili ini dinyatakan mati di penangkarannya pada tanggal 6 Januari tahun 2016.